Halo pengirsa Arisal Media TV, jumpa lagi dengan saya Arisal Firman Syah kali ini kita akan coba membahas tentang desain IKN atau Ibu Kota Nusantara beserta realitanya ya Ibu Kota Nusantara atau IKN di tahun 2024 tempatnya ini di persiapan HUTRI yang ke-79 jadi di kesempatan kali ini saya lagi ingin membandingkan bagaimana desain IKN yang beredar di sosial media dan juga realitanya yang sudah di shoot ini bersumber dari perusahaan yang menangani penanganan pembangunan di IKN ini baik bila kita lihat dari desain IKN yang terpampang di video atas ini ya seperti sangat bagus sekali ya modern dan terdapat juga konsep green city yaitu kota hijau yang sangat indah dan megah namun memang realita ini pasti proses pembangunan sehingga kalaupun ada yang menyatakan di media sosial wah kok jauh sekali nih desain dengan realitanya bisa dijawab mungkin oleh pihak pemerintah bahwa ini masih proses building atau pembangunan sehingga bisa dianggap ya dimaklumi ya karena masih proses membangun nah yang menjadi sorotan ini yang sudah dikatakan hampir selesai yaitu gedung Garuda yaitu gedung presiden yang sudah jadi ini dianggap berbeda itu desainnya kan berwarna putih tuh kehijau-hijauan ya ternyata hasilnya hitam nah dikatakan oleh beberapa pihak itu bahwa nantinya kalau kena apa namanya kondisi cuaca dia akan menghijau dalam lambat laun gitu ya nah ini apakah betul kita masih menunggu apakah nanti bisa berwarna hijau dan tumbuh apa namanya sepacam kayak lumut gitu mungkin ya saya kurang paham juga hijaunya bagaimana apakah karena terjadinya korosi atau apa tapi korosinya dikatakan oleh desainernya kemarin korosi yang baik ya artinya tambah memperkuat gitu kondisi apa namanya logam yang dipakainya eh ya logam gak ya logam apa saya belum jelas susunan dari apa namanya struktur bangunan Garuda nya ini nah anda bisa browsing-browsing sendiri ya baik pemirsa Rizal Media TV ini kalau anda lihat di atas ini juga terdapat ya ini ada lapangan yang luas ini ya berbentuk lingkaran terus kemudian adalah ada istilahnya atap yang ini ya atap yang gak begitu rapat ya seperti atap yang masih full dengan nuansa AC alami atau udara sirkulasi udara alami gitu ya yang ramah dengan tumbuhan dan pepohonan gini ya ini masih memang masih proses pembangun jadi mungkin kita masih belum bisa melihat isi dalamnya yang semegah itu dan semenarik ini gitu ya termasuk ada infrastruktur seperti kereta tadinya kita lihat ya ada juga ini kondisi malamnya di desainnya seperti itu ya nah ini keren sekali tapi untuk realita di IKN per 2024 bulan Agustus ini sudah lumayan ya sudah mendekati kalau konsep dasarnya kita lihat sudah mirip ya dengan master planenya hijau-hijaunya juga sudah mulai banyak di sekelilingnya hampir sama lah ya kemudian lapangan yang dipersiapkan untuk lapangan upacara maksudnya yang dipakai untuk upacara bendera di hari ulang tahun kemerdekaan ke-79 nanti di bulan Agustus tanggal 17 ini juga sudah mendekati matang ya untuk lapangannya bahkan bisa dikatakan sudah hampir selesai sudah disampaikan juga sudah ada talinya untuk tiang benderanya sudah dipasang tali sehingga tinggal menunggu proses nanti pengerjaan hingga hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79 ini akan diadakan di IKN Ibu Kota Nusantara yang ada di Kalimantan sana Kalimantan nah ini pemirsa Rizal Media TV saya punya sumber dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Parikraf dari situsnya desain istana negara Ibu Kota Negara atau IKN di Kalimantan sudah terpilih nah ini IKN ini kepanjangan dari Ibu Kota Negara atau Ibu Kota Nusantara kita masih kurang jelas ya di media sosial banyak yang mengatakan IKN ini Ibu Kota Nusantara tapi ini di situsnya dikatakan Ibu Kota Negara ya namanya juga kalau Ibu Kota Negara yang bener ya sebenarnya ya karena Ibu Kota Negara ini awalnya di Jakarta sekarang berpindah ke Kalimantan ini nah desain istana negara eh desain istana negara di Ibu Kota Negara di Kalimantan di Kalimantan sudah terpilih bentuk desain burung Garuda yang sedang mengepakkan sayapnya karya dari Nyaman Nuwarta disetujui oleh Presiden Jokowi Dodo desain dengan nama Istana Garuda merupakan satu dari bagian Istana Kepredizan Nusantara yang dibangun di lahan seluas 55,7 hektare dengan luas tanah tapak 334.200 meter persegi Istana Garuda dilancang sebagai sosok rumah yang berasosiasi pada burung Garuda tidak hanya berhenti pada landmark sebuah kawasan tetapi lebih sebagai perwujudan pencapaian sinergi antara seni sains dan teknologi oke lalu secara konsep dan bentuk nyaman nyaman sorry ini salah salah baca saya tadi nyaman warta karya pink design desainernya arsiteknya oke secara konsep dan bentuk nyaman mengklaim bahwa Istana Garuda akan menjadi Istana Presiden pertama di dunia yang dibangun sebagai sebuah karya seni sedangkan secara teknologis Istana Garuda akan menggunakan teknologi pembuatan patung yang telah dipatenkan wah luar biasa ya Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negera Istana Kepresidenan akan dibangun di daerah penajam Pasar Utara Kalimantan Timur rencananya Istana Kepresidenan dibangun di atas lahan 100 hektar luas area bangunan hanya 8% sedangkan sisanya 92% akan ditatar menjadi ruang terbuka hijau Istana Kepresidenan akan terdiri dari beberapa bangunan yang tadi ya sudah ada yang kita simak 1. lapangan upacara 2. bangunan istana 3. bangunan kantor presiden 4. bangunan kantor sekretarias presiden 5. bangunan kantor staf khusus 6. bangunan pavilion presiden 7. bangunan bismanegara 8. bangunan mes pas pampres 9. bangunan masjid 10. bangunan museum atau edukasi 11. bangunan pendukung 12. bangunan checkpoint 13. botanical garden oke botanical garden nah khusus untuk bangunan kantor presiden istana garuda luas terbangun 3,5 hektare dengan ketinggian 4 lantai oh 4 lantai ketinggiannya bangunan kantor presiden ditemati pada posisi tertinggi dari seluruhan kawasan ya mengutip dari kompas.com desain rancangan nyoman disetujui oleh presiden Joko Widodo pada Januari 2022 melalui sebuah sayembara keterlibatan nuarta dalam sayembara istana negara dan ibu kota negara baru ini bermula pada saat kementerian PUPR mengundangnya bersama 20 arsitek lainnya oke tadi ulasan tentang desain IKN dan realitanya saya Arisal Wimansyah dari Rizal Media terima kasih dan bye 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 keprem Rizal Terima kasih.